Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barikala sallina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kawan-kawan yang saya muliakan, jika seseorang itu mengetahui asal-usul sesuatu Maka insya Allah, dia tidak akan bisa dirusak, tidak akan bisa dihancurkan, tidak akan bisa dimakan oleh sesuatu itu Kedengarannya kelisai memang, tetapi sesungguhnya ilmu kedokteran sudah lama menggunakan ilmu asal-usul ini Setiap dokter pastilah mengkaji terlebih dahulu asal-usul sebuah penyakit untuk mendapatkan kelemahannya Dan tidak akan mungkin didapat sebuah obat tanpa mengetahui asal-usul dari sebuah penyakit Bahkan dalam ilmu tasawuf, ada keyakinan yang sangat ekstrim Supaya kita tidak mendapat azab kubur walaupun tanpa ibadah sedikit pun Yaitu tetap saja kembali kepada kaji asal-usul atau kaji semula jadi ini Sesiapa yang mengetahui apa yang dibawa oleh malaikat mungkar dan nangkir, maka niscaya Benda yang dibawanya itu tidak akan dipukulkan kepada kita, tentu saja di alam kubur Lalu kawan-kawan yang saya muliakan malam ini, saya ingin menyambungkan kepada anda Tentang asal-usul nama Adam Ada rahasia besar yang terkandung dalam nama Adam ini Sebab sebelum Adam diberi nama Adam, alam surga biasa-biasa saja Namun ketika dia diberi nama Adam, maka gegerlah alam surga Bahkan sampai-sampai iblis dan malaikat pun komplain Berarti ada sesuatu yang sangat besar dalam nama Adam ini Tetapi kebanyakan di antara kita saat ini hanya mengetahui saja Bahwa nama Adam hanyalah sebuah nama untuk manusia yang pertama Allah ciptakan di alam surga Lalu dia turunkan ke muka bumi Hanya segitu saja pengetahuan kita Padahal patut kita syukuri nenek moyang kita adalah orang-orang terbaik di dunia Yang menguasai dan mengetahui kaji asal-usul ini Jadi amat sangat riskan rasanya Jika saya mengetahui asal-usul nama Adam itu dari mana Lalu saya menyimpannya sendiri Sebab sama seperti imu kodokteran tadi Untuk menemukan kelemahan penyakit Mereka akan mengkaji dan meneliti asal-usul suatu penyakit Jadi kalau saya sampaikan hal ini kepada anda Maka dapat diambil hikmah secara standar saja Jika kita mengetahui rahasia nama Adam ini Maka insya Allah kita akan mengetahui pula Kelemahan-kelemahan anak cucu Bani Adam Jadi kawan-kawan yang saya muliakan Dari mana nama Adam itu diambil Padahal pada masa itu makhluk belum diberi nama Bahkan para malaikat pun belum punya nama Mereka hanya menggunakan nama aku, kami, ataupun kamu Jadi ketika malaikat meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala Maka malaikat tidak menyebut nama mereka Mereka hanya mengatakan kami atau aku Meminta sesuatu kepada mu ya Rabbi Lalu begitu pula ketika Allah Berkata kepada para malaikat itu dengan perkataan Kamu, jadi sungguh pada masa itu Makhluk belum diberi nama Jadi dari mana nama Adam itu diambil Sedangkan makhluk belum diberi nama Kecuali pada saat itu hanya ada dua nama Yaitu nama Allah dan nama Muhammad Yang tertulis di area si Allah Ta'ala Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Jadi diambil atau dikopipasti dari mana nama Adam itu Sedangkan makhluk-makhluk lain belum diberi nama Apakah mungkin nama Adam itu Diambil dari nama Allah dan nama Muhammad itu juga? Kawan-kawan yang saya muliakan Jika nama Adam itu umpamanya Diambil dari nama Muhammad Lalu dilupakan nama Allah Maka kejadiannya Adam akan menjadi sesat Namun jika nama Adam itu Diambil hanya dari nama Allah saja Dengan meninggalkan nama Muhammad Maka kejadiannya Adam tidak akan berjasad Sebab Muhammad itu adalah nama jasad Sedangkan nama ruh itu Ahmad Jadi mau tidak mau nama Adam ini Harus Allah ambil dari dua nama tadi Yaitu nama Allah itu sendiri Dan nama Muhammad Sebab mau diambil dari nama yang mana lagi Selain daripada dua nama itu Yang lainnya belum punya nama Jadi kawan-kawan yang saya muliakan Ketahuilah oleh anda Bahwa asal-usul sebenarnya nama Adam itu Ialah dari nama Allah dan nama Muhammad Dengan nama lengkap Allah dan Imam Muhammad Tetapi orang-orang di dunia Menyingkatnya atau menyebutnya Dengan kata Adam saja Padahal ayatnya Allah dan Imam Muhammad Tetapi dibaca dengan dipersingkat menjadi Adam Jadi kembali kita kepadakan ilmu kedokteran tadi Yang mencari asal-usul penyakit Untuk mendapatkan kelemahan penyakit Begitu pula jika kita mengetahui asal-usul dari nama Adam tadi Perlu diingat ada rahasia besar yang tersimpan atau terkandung di dalam nama Adam ini Sebab sebelum dia diberi nama Adam Alam surga dan alam melakut biasa-biasa saja Tetapi ketika Allah Ta'ala memberi dia bernama Adam Maka gegerlah alam surga dan alam melakut Berarti ada sesuatu yang sangat besar Yang tersimpan pada nama Adam ini Dan sayang rasanya jika anda tidak mengetahui Andaikan seseorang menyebut nama Allah dan nama Muhammad dalam zikirnya Seperti bersulawat Allahumma shuli ala Muhammad Sudah berguguran rezeki datang kepadanya Apatah lagi jika dia menyebut tiga nama dalam satu kalimat Yaitu nama Allah, nama Adam, dan nama Muhammad Tetapi jangan ditiru seperti orang-orang di dunia Yang menyingkat ayat Allah dan Imam Muhammad menjadi Adam saja Jadi jika ilmu kedokteran mendapatkan kelemahan dari sebuah penyakit Karena mengetahui asal-usul penyakit Maka begitu pula Jika seseorang itu sering-sering menyebut Allah dan Imam Muhammad Nama lengkapnya Adam Maka dia akan dapat mengetahui kelemahan anak cucu Bani Adam Selain itu dia juga dapat mengetahui segala solusi kesulitan anak cucu Bani Adam Masih banyak lagi rahasia yang bisa kita ungkapkan untuk kedepannya La haula wa la quata illa billah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh